Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 23 Oktober 2021 Bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan Segenap Tim Fresh Juice juga mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Bagi Pastor Yandi Buntoro yang pada hari ini tepat berulang tahun Kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan sukacita dalam karya dan pelayanan Akhirnya mari kita mendengarkan Renungan Hari Ini Teman-teman pendengar dan puarta Sabda Tuhan lewat media Deli Fresh Juice yang saya cintai Jumpa lagi dengan saya Pastor Yonis Yandi Buntoro CDD Di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di Kota Medan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Suci menurut Santo Lukas Bab 13 ayat 1 sampai dengan 9 Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus Dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus Sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan Berkatalah Yesus kepada mereka Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain Karena mereka mengalami nasib itu Tidak kataku kepadamu Tetapi jikalau kalian tidak bertobat Kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian Atau sangkamu ke-18 orang yang mati di timpa menara dekat Siloam Lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem Tidak kataku kepadamu Tetapi jikalau kalian tidak bertobat Kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini Ada seorang mempunyai sebatang pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya Ia datang mencari buah pada pohon itu Tetapi tidak menemukannya Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah itu Namun tidak pernah menemukannya Sebab itu Tebanglah pohon ini Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma Pengurus kebun anggur itu menjawab Tuhan Biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya Dan memberi pupuk kepadanya Mungkin tahun depan akan berbuah Jika tidak Tebanglah Demikianlah sabda Tuhan Jika suatu musibah terjadi Maka orang-orang mulai memberikan komentar Ada komentar yang menghibur Meneguhkan Mendoakan Tetapi tidak sedikit yang mengecam Bahkan dengan bangga mengatakan Apa kata saya Dari dulu saya sudah melihat hal itu Akan menjadi suatu bencana Sebenarnya Perlu tidak komentar-komentar buruk seperti itu Saya pikir tidak perlu Mereka juga sadarkan kesalahan mereka Cuma mungkin terlalu sombong Untuk mengakui kesalahan Sebenarnya terlalu sombong ini sama saja dengan Tidak punya keberanian untuk memperbaiki diri Kalau memperbaiki diri itu baik buat dia Lalu mengapa menolak Sama saja dengan orang yang sudah berbuat salah Kalau minta maaf akan memperbaiki hubunganmu Dengan orang lain Kenapa kau tidak minta maaf Apakah dengan tidak minta maaf Engkau akan menunjukkan bahwa Engkau orang yang hebat Justru engkau bukan orang yang hebat Justru engkau adalah orang yang lemah Yang tidak punya keberanian Untuk memperbaiki diri Yang dengan sengaja Yang dengan sengaja melepaskan Kalau kalian tidak minta maaf Kalau kalian tidak bertobat Tetapi diabaikan orang Tetapi diabaikan orang Tidak didengarkan orang Tidak lagi dihargai Tidak lagi dihargai Saya pikir ini lebih buruk daripada kematian Karena akan kita alami terus menerus Dalam waktu yang lama Maka Yesus mengingatkan Dengan satu perumpamaan Ada kebun anggur Di tengahnya ada pohon arah Nah pohon arah ini Ternyata sudah lama ditanam Tetapi tidak berbuah Maka pemilik kebun anggur Berencana menebang pohon itu Karena dianggap tidak ada gunanya Hanya menghabiskan tenaga Untuk merawatnya Menghabiskan nutrisi dalam tanah saja Lebih baik menanam pohon yang berbuah saja Maka pengurus kebun anggur Datang kepada Tuhan itu Tuhan Berilah kesempatan satu tahun lagi Saya akan memumpukinya dengan baik Siapa tahu dia berbuah nanti Kalau tidak berbuah Tebanglah Itu artinya apa? Bisa saja karena selama ini Ia tidak merawatnya dengan baik Bisa saja memang pohon ini Tumbuh di tanah yang tidak cocok untuk dia Maka ia tidak berbuah Jadi ada kesalahan yang harus diperbaiki disini Di dalam kehidupan kita juga Tidak sedikit orang yang dari kecil sudah pintar Tapi ia tidak dipupuk dengan baik Tidak dididik dengan baik Atau ia ada di lingkungan yang tidak baik Seperti pohon yang ditanam di tanah yang tidak tepat Maka kepintarannya Bisa menjadi kepintaran yang justru untuk melakukan kejahatan Hal-hal yang merugikan masyarakat Atau ada orang lain yang Dari kecil tidak terlalu pintar Tetapi dia ada di lingkungan yang baik Orang tuanya tekun merawat dia Orang tuanya memberikan kesempatan pada dia Untuk menempuh pendidikan Orang-orang sekelilingnya juga menghargai dia Tidak hanya mengeritik-ngeritik saja Maka orang yang tidak terlalu pintar ini Bisa juga mencapai suatu hasil Meskipun kalau dibandingkan dengan orang yang pintar Dia perlu waktu yang lebih lama Tetapi ia berhasil Sedangkan yang pintar Karena lingkungannya buruk Dia hanya bisa menghasilkan hal-hal yang buruk saja Pohon buah memang harus menghasilkan buah Tetapi tidak semua buah baik Ada yang diharapkan manis Ternyata asam Ada yang diharapkan matang Tetapi tidak matang-matang Ada buah yang justru membuat orang mabuk Bahkan mungkin mati Karena beracun Jadi bukan sekedar menghasilkan buah Tetapi buah yang terbaiklah Yang harus kita persembahkan kepada dunia Di para uki kami Kami sedang menyiapkan diri Untuk memilih calon-calon pelaksana harian Dalam DPP kami Dan juga calon-calon ketua lingkungan Ini hal yang tidak gampang Seperti biasanya di dalam gereja katolik Ketika orang ditawari Untuk melayani Ada saja alasan untuk menolaknya Alasan-alasannya masuk akal Sangat manusiawi Tetapi terkesan untuk mencari aman Kenapa ada perasaan seperti itu Karena mereka melihat Bahwa pelayan gereja Ternyata kurang dihargai orang Banyak mendapat kecaman Hal-hal baik yang mereka lakukan Tidak dipuji Tetapi sedikit kesalahan saja Orang sudah ribut Bukan hanya pelayan ini yang mendapatkan Getahnya Tetapi keluarganya juga kena dampaknya Inilah masalah Jadi orang mulai berpikir-pikir lagi Buat apa jadi pelayan gereja Tidak dihargai juga Tetapi kita adalah orang beriman Kalaupun kita sudah berbuat baik Dan tidak dihargai oleh orang-orang Sekeliling kita Apakah Tuhan sama dengan orang-orang Sekeliling kita Tidak Tuhan melihat apa yang kita buat Tuhan menghargai itu Kalaupun di dunia ini Kita belum mendapatkan hasilnya Tetapi nama kita Sudah tercatat di surga Seperti yang dimaksudkan oleh Yesus Ketika orang-orang yang kita anggap Mempunyai kualitas Secara manusiawi Untuk memimpin kita Untuk melayani gereja Menolak permintaan kita Maka yang tersisa hanya orang-orang yang tidak berkualitas Menurut manusia sekali lagi Tetapi menurut Tuhan Kualitas itu bukan karena orang pintar Tuhan tidak seperti manusia Manusia memilih orang pintar Tuhan memilih orang yang Punya hati Punya perhatian Seperti Ibu Maria Yang meskipun merasa dirinya hamba Tetapi Ia punya hati Untuk taat kepada Tuhan Untuk menjadi Ibu Yesus Dan ia bisa menduga Resikonya Menjadi Ibu Yesus Saya ingat akan bacaan Kitab Hakim-Hakim Bab 9 Ayat 7 Sampai dengan 15 Ketika Tetumbuhan merasa Perlu dipimpin oleh seorang raja Karena kalau tidak dipimpin oleh raja Keadaan kacau Orang saling merugikan Maka mereka datang kepada Pohon yang mereka anggap Pantas untuk memimpin mereka Karena pohon ini terkenal banyak berbuah Buahnya enak Buahnya menyenangkan Tetapi pohon itu mengatakan Jangan saya Pohon yang lain saja Saya nyaman dengan keadaan saya sekarang ini Saya tidak mau direpotkan Karena ia tahu bahwa menjadi pemimpin itu Tidak gampang Akan repot sekali Akhirnya yang tersisa hanya semak berduri Maka mereka terpaksa datang kepada semak berduri Tolonglah pimpin kami Semak berduri dengan sombongnya berkata Baik Kalau kalian memilih saya Kalian harus taat kepada saya Dan mulai saat itu Mereka hidup dalam kesulitan Protes ada gunanya? Tidak ada gunanya Bahkan yang protes akan menjadi musuh Pertanyaan saya Mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena orang-orang yang dianggap pantas oleh dunia Menolak untuk memimpin Mereka mau hidup dalam kenyamanan mereka sendiri Mereka tidak bersedia untuk berkorban Kesempatan untuk berbakti kepada gereja Sudah ditolak Kita ini hanya seperti pohon yang berbuah Dan buahnya dimakan sendiri Tidak ada orang yang bisa ikut menikmatinya Termasuk pemilik pohon Akhirnya Kita hanya akan ditebang Dan dibuang Dan tidak lagi diingat orang Saya berdoa Semoga kita mampu Memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada kita Ketika kita dipercaya Terimalah kepercayaan itu Dan lakukanlah tugas kita dengan baik Jangan kita berteriak tidak puas Karena orang lain memimpin kita Saya berdoa Saya berdoa Semoga kita mampu menjadi pohon-pohon yang berbuah baik Dan berguna bagi banyak orang Daripada menjadi pohon yang Akhirnya Ditebang Dan Dilupakan orang Untuk selamanya Bahkan Tuhan pun mungkin Lupa Amin Marilah kita menerima berkat Tuhan Tuhan bersamamu Semoga Allah yang maha kuasa memberkati kita dan keluarga kita Bapak dan putera dan roh kudus Amin Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 23 Oktober 2021 Terima kasih kepada Pastor Yandi Buntoro Untuk renungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali Dalam Fresh Juice Edisi selanjutnya Jaga kesehatan Dan salam Fresh Juice Terima kasih telah menonton